Intro Menurut PBB, kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan berbasis gender dan mencakup serangan seksual dalam bentuk apapun. Upaya untuk melakukan dirak seksual, komentar atau rayon seksual yang tak diinginkan, atau tindakan untuk memperdagangkan oleh siapapun tanpa memandang hubungan dengan korban dan dalam situasi apapun. Padahal, jenis kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat diantaranya berupa serangan fisik, verbal, dan visual. Serangan fisik ini meliputi tindakan perkosaan, kajian seksual, dan sentuhan fisik seperti mencium paksa, meraba-raba, dan bentuk lain. Terdapat pula perasaan seksual dalam bentuk serangan verbal seperti Menyebut bagian tubuh tertentu yang terkait seksual, atau berada seksual, atau merendahkan, capcalling, dan bentuk lainnya. Sedangkan serangan visual meliputi gestur, mempertonton tengerakan, atau konten asusila, menguntit, dan lainnya. Komnas perempuan dan jaringan peserta sipil mengkategorikan kekerasan seksual menjadi sebilan bentuk. Antara lain, perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, perkawinan paksa, aborsi paksa, pemaksaan kotrasepsi, penyiksaan seksual, dan pemaksaan pelacuran. Perlu diketahui pula, kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja dan dapat menimpa siapa saja. Kekerasan seksual tidak memandang waktu, karena dapat terjadi di pagi, siang, sore, maupun malam hari. Kekerasan seksual tidak memandang tempat kejadian, karena dapat terjadi di rumah, sekolah, tempat kerja, dan di tempat umum, serta melalui online. Kekerasan seksual pun tidak memandang hubungan dengan pelaku, baik orang lain di tempat umum, maupun orang-orang terdekat, seperti pacar, kerabat, dan teman. Selain itu, kekerasan seksual juga tidak memandang usia, tak hanya menyosar anak muda sebagai korban, namun juga menyosar bayi, anak, dan lain siap. Kekerasan seksual tidak memandang cara berpakaian, siapapun yang menggunakan seragam sekolah, jilbab maupun tidak berjilbab dapat menjadi korban. Kekerasan seksual tentunya dapat dialami laki-laki maupun perempuan, namun yang banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak. Hal itu dikarenakan konstruksi gender yang tidak adil di masyarakat. Yang perlu diingat, kerasan seksual dapat terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Hal ini juga dapat terjadi karena adanya tipu daya sehingga membuat korban tidak berdaya. Kerasan seksual sendiri merupakan kejahatan yang menyerang integritas dan mertabat seseorang, sehingga menimbulkan trauma yang berkepanjangan bahkan berdampak seumur hidup. Seorang yang menjadi korban kerasan seksual mengalami dampak psikologis, dampak sosial, dan dampak ekonomi. Dampak psikologi yang dialami oleh korban adalah trauma, depresi, terdekat secara psikis, sehingga terkadang mengunculkan diri. Sementara itu, dampak sosial yang dialami korban adalah seringkari mendapat stigma negatif dari lingkungan sekitarnya. Sedangkan dampak ekonomi yang paling terasa oleh korban adalah kehilangan pekerjaan, penghasilan, serta menungguhnya produktivitas. Apa ganjaran yang akan diterima oleh pelaku kerasan seksual? Berikut ini hukum yang akan menjerat pelaku kerasan seksual. KAHP Pasal 281-299 mengenai pelanggaran kesusilaan di tempat umum, perkosaan, dan pencabulan, termasuk pada orang yang dewasa dan anak. Undang-undang tentang pelindungan anak, undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, undang-undang tentang fonografi untuk konten asusila, undang-undang ITE untuk kerasan seksual berbasis gender online. Setelah pelaku mendapat hukuman setimpal, korban kekerjaan seksual berhak mendapatkan hak atas kebenaran dan keadilan, hak atas perlindungan, dan hak pemulihan, seperti termuat dalam undang-undang 1945, undang-undang pelindungan saksi dan korban, dan undang-undang lainnya. Perlindungan terhadap korban kekerjaan seksual sendiri diatur dalam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang 1945. Perlindungan terhadap korban pula terdapat di Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban Pasal 5 dan 6. Hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Hak untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, bebas dari pertanyaan yang menjerat, dan memberikan keterangan tanpa tekanan. Hak atas penerjemah yang dirahasiakan identitasnya, mendapatkan identitas baru, mendapat pendampingan dan nasihat hukum, serta hak atas bantuan medis dan pemulihan. Apa yang perlu dilakukan jika Anda atau teman sekitar Anda mengalami kekerasan seksual? Berikut ini, petunjuk dan langkah-langkah yang bisa diikuti. Utamakan keselamatan korban. Carilah tempat yang aman dan nyaman bagi korban. Bila dalam kondisi kesehatan yang buruk, luka-luka, dan lainnya, bawalah ke klinik. Jika ke klinik dilakukan sebelum lapor ke polisi, mintalah rekam medik yang akan berguna apabila kasus akan dilaporkan. Setelah langkah tersebut dilakukan, Anda dapat mengikuti petunjuk selanjutnya seperti Mencari bantuan psikolog untuk pemulihan psikis Konsultasi kepada lembaga bantuan hukum atau lembaga layanan lain yang Anda percayai apabila ingin melaporkan kekerasan seksual ke polisi. Tetaplah tangguh, jangan merasa rendah diri dan selalu hargai diri sendiri. Yang terakhir, ini penting dan patut untuk diperhatikan. Diskusi dengan orang tuanya apabila anak yang menjadi korban, atau jika tidak memungkinkan, Anda dapat langsung melapor ke polisi. Menjaga kerahasiaan korban dengan tidak menyebarkan info, nama, foto, dan lainnya mengenai korban tanpa seizin korban. Kuatkan dan berdayakan korban Dimana mencari bantuan hukum? Untuk mencari bantuan hukum, Anda dapat berkonsultasi langsung maupun secara online dengan LBH Apik melalui email pengaduan lbhapik at gmail.com Atau dapat menghubungi hotline LBH Apik Jakarta dengan nomor 0813-8882-2669 Selain LBH Apik, Anda juga dapat menghubungi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, dan pengadal layanan lain di fpl.or.id Dimana mencari bantuan konsultasi psikologis? Untuk mencari bantuan psikologis, Anda juga dapat menghubungi Yayasan Pulih baik secara langsung maupun online Terima kasih telah menonton video kami Untuk menghutungi informasi lain, Anda dapat mengunjungi website kami di bawah ini Terima kasih telah menonton video kami